Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Om Sadiastu Salam Assalamualaikum Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke teman-teman Bagaimana kabarnya pada Pagi hari ini Kesempatan kali ini Pasti sehat Kaya raya Bahagia Oke Jangan lupa selalu Ucapkan kata-kata itu Mindsetkan kata-kata itu Karena kata-kata adalah doa Oke teman-teman Jangan lupa Like Subscribe Yang belum subscribe Dan jangan lupa komen Oke Tentunya kali ini Saya akan Menyampaikan hal yang sangat menarik sekali Dan ini adalah sebuah pesan Kepada kita-kita sebagai Generasinya Generasi beliau ya Oke Teman-teman Sebelum saya mulai Videonya ini Kita belajar Ngaji Kita belajar Pemahaman Hidup Ilmu Tasawuf Dan lain-lain Seperti itu Dan lain-lain Saya berdoa Saya akan berdoa Mendoakan pada teman-teman Saya berdoa teman-teman Yang menonton video ini Dan sudah subscribe Tentunya Sudah diberikan Kelimpahan Uang-uangnya Ratusan juta Sampai miliaran rupiah Sudah diberikan Kemudahan Dalam berusaha Berbisnis Dan bekerja Dalam diberi Dan sudah diberikan Kelancarannya Terjadi Dengan cepat Dan ajaib Amin Oke teman-teman Kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Biasanya ini Saya sampaikan kepada Dulu Murid-murid saya Jadi ketika ngaji Malam Dengan beberapa Murid-murid saya Ini saya kupas Saya ulas Supaya paham Bahwa hidup itu Dalam Menjalankan hidup Tidak lepas dari agama Dan dalam beragama Harus dinaikkan Kita dalam tahap-tahap Sare'a, Torekot, Haikot, dan Marifat Yang kemarin Saya sudah menyampaikan Di Youtube Bahwa Video yang kemarin Sare'a, Torekot, Haikot, dan Marifat Itu mempunyai Berapa tingkatan Ada 16 Dan seperti apa Nah Untuk Memper Apa namanya Mempertajam Atau memperkuat Bahwa kita harus Menaikan itu Seperti apa Yuk Kali ini Saya akan Mengupas Akan Apa namanya Menyampaikan Siir tanpa waton Yang dimana Teman-teman tahu gak Siir tanpa waton Mungkin teman-teman Tahunya ini adalah Siir Guster gitu kan Ini luar biasa Siir ini Ini adalah sebuah pesan Kepada kita semua Di Zaman-zaman Seperti ini Atau zaman Kali Yuga Kalau ya Zaman yang penuh Dengan luar biasa Fenomena-fenomena Kenegatifan ya Oke Siir tanpa waton itu Dipopulerkan oleh Gustur Gustur itu Luar biasa sekali Beliau adalah seorang Wali Disamping beliau Seorang wali Menurut saya Disamping beliau Adalah seorang wali Yang luar biasa Kenapa saya bilang Beliau adalah seorang wali Karena beliau Mempunyai Kelindungian Mempunyai Kesaktian Merosak durungi Narah Itu luar biasa sekali Jadi Beberapa bulan Beliau sebelum Wafat Itu beliau Mempopulerkan Siir tanpa waton ini Nah siir tanpa waton ini Yang mengarang Bukan Beliau Gustur Tapi ada Yaitu Gus Nizam Gus Nizam itu Biasanya dikenal Dengan nama Kiai Muhammad Nizam Kiai Muhammad Nizam Dia pengasuh Pesantren Ahlusofa Luar biasa Beliau bisa mengarang Bisa membuat Siir ini Ini adalah Sebuah pukulan telak Bagi kita Generasi Bahwa kita itu Tidak boleh meninggalkan Yang namanya Spiritual Tidak boleh meninggalkan Yang namanya Ya Torekot Gitu kan Hakekot Dan marifat Tidak melulu Hanya syari Syariat Ya teman-teman Ya Demba teman-teman Ini videonya Panjang sekali Teman-teman Kenapa Karena Siirnya itu Panjang Gitu loh Saya akan mengulas Perbaid Gitu loh Maksud yang disampaikan Itu apa Gitu loh Ya Oke teman-teman Siap menyimak ya Oke Siap ngaji bareng ya Kita saling asah Asih asuh ya Teman-teman Yang tidak setuju Ya tidak apa-apa Tidak perlu Apa namanya Kita menjelekan Yang namanya Ilmu Itu masing-masing Mempunyai Kapasitas keeguan Masing-masing Begitu nih Oke Mungkin teman-teman Sering mendengar liriknya Saya akan meninggalkan Tiga bait yang atas Karena tiga bait yang atas Itu Belum Belum Sebuah kabar Atau petunjuk Gitu kan Tapi Solawat Jadi kalau Solawat Sudah teman-teman Sudah tahu deh Seperti apa Solawat Nah disini Saya akan langsung Masuk kepada Duh Bolo Konco Kalau siirnya Kurang lebih seperti ini Saya membaca Ya teman-teman Karena belum Belum Tidak hafal ya Siirnya Baid yang keempat Itu seperti ini Yang awal ya Bahasa Jawa ini ya Duh Bolo Konco Sangsoro Nah ini Baid keempat ini Luar biasa sekali Ini Ini dalam banget Kalau mau di Diulas Dikupas Ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang Ya Coba tadi ya Setelah beliau bersolawat Ya kan Setelah bersolawat Astagfirullah Rabbal Baroya Terus sampai terakhir Terus Ngawiti Engsun Ngelara Siiran Mengawali Siir ini Ya kan Dengan Dengan memuji Kelawan Muji Marang Pengeran Memuji Tuhan Semesta alam Nah Baid yang harus kita bahas ini Duh Bolo Konco Nah Pertanyaannya Kalau mananya kurang lebih seperti ini teman-teman Ya mananya seperti ini Wahai sahabat Pria Wanita Jangan hanya belajar Sareat Saja Hanya pintar Mengdongeng Ceramah Menulis dan membaca Nanti akhirnya Hanya Sengsara Nah itu maksudnya Nah ini maksudnya apa Ayo kita bahas ya Duh Bolo Konco Pria Wanita Pertanyaannya disini adalah Di siir baik itu Kenapa Disini Diawali dengan kata Duh Teman-teman Kok enggak Kok enggak Dengan lafat Kata-kata Bahagia Gitu loh Hai Gitu kan Hai Par Hai Poro Konco Atau Assalamualaikum Menyapa Dan lain-lain Kenapa disini Gus Nizam Atau yang dipopulerkan oleh Gus Dur Teman-teman lebih Lebih mengenal Gus Dur Siir tanpa waton ini Diawali dengan kata Duh Gitu loh Kata Duh ini adalah Kata yang mengungkapkan Kesecewaan Kata yang mengungkapkan Sebuah kesedihan Dimana Fenomena Masyarakat Sekarang ini Sudah Sudah jauh Kualitas Dalam Beragamanya Bener enggak Coba-coba Setiap hari sudah sholat Setiap hari sudah membaca Koran Kan gitu kan Tapi masih benci Kan gitu kan Masih Dendam Pogel Mangkel Bahkan sudah dijelaskan Siapa mau bersyukur Pasti tak tambah Siapa mau bersyukur Gak mau bersyukur Tak kasih Adab Masalah yang sangat-sangat pendih Ini kan sudah jelas Gitu loh Sudah jelas Tapi bagaimana Makanya Siir ini diawali dengan kata Duh Ya kan Duh Bolo Konco Prio Wanita Kenapa disini Kok disebut dengan Prio Dan Wanita Pria dan Wanita Kenapa enggak orang tua Kenapa enggak anak-anak Gitu loh Karena ketika manusia Dalam Tahap Sudah menjadi seorang Pria Dan seorang Wanita Itu berarti sudah Dewasa Nah disini Karena banyak Kejadian yang sudah Tidak berkualitas Agamanya Karena Sebatas hanya Menjalankan Laku Tekstual Saja Menggugurkan Kewajiban Saja Ya Tidak dikualitaskan Tidak pakai ilmunya Disini membuat Hidup Bermasalah Disini membuat Hidup Banyak beban Karena sebenarnya Semua ritual-ritual Agama Ritual-ritual Ibadah Yang Dijalankan Itu kalau kita Pakai Ilmunya Itu efeknya Kepada kehidupan Diri kita Luar biasa Makanya ada Semakin Kalau kau Memperbaiki Sholatmu Semua hidupmu Akan Akan menjadi Baik Makanya Kenapa Disini Gus Nizam Atau Gus Dur Mengawalinya Pakai kata Duh Bolo Konco Priyo Wanito Kenapa disini Disebut Konco Karena Dianggap Kita ini Adalah Saudara Ya Kenapa Kalau diawali Dengan kata Duh Duh Bolo Konco Priyo Wanito Ojo Mengaji Sareat Bloko Jangan Hanya Mengkaji Hanya Jangan Hanya Belajar Hanya Tekstual Hanya Tingkatan Sareat Saja Yang kemarin Saya jelaskan Di Youtube Yang kemarin Sareatul Sareat Kulitnya Saja Ketika Teman-teman Masih Menjalankan Kualitas Agamanya Masih Tahap Sareat Disitu Tuhan Tidak Tidak Ada Efeknya Kurang Maksimal Efeknya Kurang Bagus Kenapa Karena Tidak Dinaikan Kepada Tataran Torekot Hakekot Makanya Disini Beliau Mengungkapkan Ajo Ojo Mengaji Sareat Bloko Jangan Hanya Mengkaji Sareat Saja Gitu Yang kelihatan Saja Karena Semua Sebenarnya Ajaran Agama Itu adalah Gambaran Sanepan Saja Nah itu Baris Selanjutnya Gur Pinter Dongeng Nulis Lan Mocok Nyonsewu Mohon maaf Hanya Pinter Mendongeng Ya kan Apa namanya Ceramah Hanya Pinter Gini Nulis Dan Membaca Ya Tetapi Apa Coba Coba Baid yang Paling Akhir Ya kan Baid yang Paling Akhir Dari Baid ini Tembemburine Bakal Sangsoro Tembemburine Bakal Sangsoro Karena Nanti Di akhirnya Dia akan Sengsara Apakah Sengsara Akan Hidupnya Hari ini Tidak Sengsara Yang dimaksud Nanti Dibaid-baid Akhir Jadi Disini Yang dimaksud Adalah Sengsara Kesasar Ruhnya Jadi Ruhnya Itu Tidak Tidak Yang Dari Tanah Kembali Kepada Tanah Yang Dari Tuhan Kembali Kepada Tuhan Tidak Ruhnya Akan Kesasar Kepada Ada Yang Di Alam Dunia Ada Yang Di Alam Jin Ada Yang Di Neraka Dan Lain-lain Dari Baid Ini Aja Kita Sudah Sudah Seperti Tertampar Sudah Seperti Tertampar Ternyata Selama Ini Kita Menjalani Yang Namanya Syariat Agama Hanya Sebatas Tekstual Hanya Sebatas Mohon Maaf Hanya Sebatas Ritual Keagamaan Saja Secara Syariat Tidak Pernah Direnungkan Tidak Pernah Dinaikan Tidak Pernah Dicari Ilmunya Sebenarnya Menjalankan Ini Itu Harus Ada Perangkatnya Perangkatnya Kan Disini Disebutkan Syariat Berarti Ada Perangkat Yang Lain Yang Namanya Torekot Hakekot Dan Marifat Makanya Disini Disebutkan Dobolo Konco Priyo Wanito Ojo Mengaji Syariat Bloko Jangan Jangan Hanya Mengkaji Mengaji Hanya Syariat Saja Tetapi Juga Dalamnya Semuanya Kalau Kita Mengaku Kita Beragama Kita Harus Benar-benar Secara Kafah Keseleruan Dalam Menjalankan Semua Ritual Ibadah Kita Dengan Dengan Ilmunya Itu Teman-teman Satu lagi Baik Baik Satu lagi Ya Akehkang Apal Quran Hadisi Ini Ini bukan Saya Yang Menyampaikan Ini adalah Siir Yang Membuat Adalah Gusnizam Yang Dipopulerkan Oleh Gusdur Sebeberapa Bulan Sebelum Gusdur Wafat Berarti Ada Apa Disini Gitu Kan Berarti Gusdur Menyampaikan Pesan Kepada Teman-teman Kepada Kita Semua Sebelum Gusdur Berpulang Kembali Kepada Tuhan Gusdur Menyampaikan Pesan Gitu Baik Yang Selanjutnya Akehkang Apal Quran Hadisi Seneng Kafir Atau Seneng Kafir Kemarang Lian Bener gak Teman-teman Coba Dilihat Fenomena Di Sekeliling Kita Iya gak Banyak Sekali Orang-orang Itu Hafal Al-Quran Banyak Sekali Hafal Hadis Tapi Bagaimana Sikap Sifatnya Kelakuannya Suka Meng Kafir Kafirkan Suka Menyesat Nyesatkan Marang Lian Disini Lian Itu berarti Tidak Hanya Sesama Muslim Yang Beda Aliran Tetapi Juga Yang Beragama Lain Yang Tidak Beragama Dan Lain Lain Karena Segala Sesuatu Yang Diciptakan Kekun Tuhan Di Dunia Ini Adalah Semata Mata Bersuku Suku Berbangsa Bangsa Beras Lita Arrofu Untuk Saling Mengenal Memahami Dan Kita Memahami Ciptaan Tuhan Dan Kita Mengenal Tuhan Coba Ini Bukan Saya Yang Bilang Akehkan Apal Quran Hadis Coba Sekarang Bagaimana Banyak 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 Bahkan Anda Podok Besantan Kenapa Dia Hanya Hanya Apa Namanya Bisa Hafal Quran Dan Hadis Tapi Senang Menyalahkan Menyesatkan Mengkafirkan Karena Hanya Sebatas Dibaca Saja Karena Hanya Sebatas Di Apalkan Saja Tidak Penyampe Kepada Kolbu Nanti Dibait Akhir Ada Jadi Agamanya Hanya Sebatas Di Otak Saja Tidak Sampai Pada Hati Tidak Meresap Keseluruh Saraf Keseluruh Badan Keseluruh Organ Sehingga Ketika Beragama Masih Ada Rasa Benci Kepada Yang Lain Nah Ini Luar Biasa Siir Siir Tanpa Waton Ini Benar-benar Menampar Kita Apalagi Aduh Saya Melihat Saya Melihat Teman-teman Di Hanya Menghafalkan Al-Quran Lulus Dari Sudah Hafalan Udah Sikap Sifatnya Biasa Lagi Dan Suka Menyalahkan Dan Coba Teman-teman Sesama Agama Beda Aliran Bagaimana Sesama Agama Beda Aliran Bagaimana Saling Seperti Apa Sesama Agama Sama Aliran Aliran Organisasi Beda Imamnya Bagaimana Yang Terjadi Ya Juga Berselisih Paham Sesama Agamanya Sama Alirannya Sama Imamnya Beda Pendapat Apa Yang Terjadi Karena Pemahaman Agamanya Tidak Dinaikkan Tingkatannya Menuju Kepada Sareat Torekot Dan Marifat Ya Lanjutnya Teman-teman Ya Setelah Akehkan Apal Quran Hadisi Maksudnya Apa Banyak Yang Hafal Al-Quran Dan Hadis Tapi Suka Menyesatkan Mengkafirkan Orang Lain Ya Kan Kafire Dewi Gatiga Tekke Yen I Sih Kotor Apa Akal Atini Yen Isih Kotor Ati Akale Nah Ini Sebenarnya Kalau kita Mau Mengkaji Mengaji Dan Melaksanakan Ritual-ritual Ibadah Agama Mau Menaikan Ketang Tingkatan-tingkatan Yang lebih Tinggi Itu bisa Membersihkan Loh Teman-teman Bisa Membersihkan Kolbu Kita Hati Kita Dan Akal Kita Tetapi Karena Hanya Selama Hidup Dalam Menjalankan Agama Sebatas Sariat Saja Bahkan Sariatul Sariat Kulitnya Kulit Ya Akhirnya Apa Yang Terjadi Ya Tetap Isih Kotor Apa Hati Dan Akalnya Tetap Suka Marah Tetap Suka Benci Tetap Suka Dongkol Ya Kan Tetap Suka Aduh Macem-macem Warisan Gak Dibagi Rata Marah Marah Luar Biasa Sekali Karena Kualitas Agamanya Tidak Berkualitas Gitu Makanya Kenapa Saya Di RK Ini Membuat RK Ini Bisa Membersihkan Penyakit Hati Partikel Api Gitu Nah Ini Luar Biasa Dua Baet Sudah 15 Menit Lebih Loh Teman-teman Apalagi Kalau Seluruh Baet Nanti Akan Kita Bahas Lagi Di Part 2 Baet Baet Selanjutnya Baet Baet Selanjutnya Lebih Luar Biasa Lagi Menuntun Kita Menunjukkan Kita Kepada Hidup Yang Sangat Mulia Bahkan Tidak Jiwa Kita Dibait Ini Luar Biasa Coba Teman-teman Dibaca Saya Review Lagi Dari Atas Duh Bolo Konco Brio Wanito Ojo Mongaci Sare Ad Bloko Mung Binter Ndongeng Nulis Lan Moco Tembim Burini Bakal Sang Soro Oke Teman-teman Ayo Mulai Sekarang Kita Belajar Agama Kita Kualitaskan Kualitas Itu Berarti Kita Mencari Tahu Ilmunya Dan Kita Angen-angen Kita Apa Namanya Supaya Kita Mendapat Tengarifatnya Akeh Kang Apal Koran Hadisi Seneng Kafir Kemarang Liani Kafire Dewi Gati Gateki Bener Nggak Yan Isih Kotor Ati Akali Kafirnya Sendiri Orang-orang Seperti itu Kafir Dia Gat Gat Tene Kenapa Harusnya Melihatnya Kedalam Bukan Keluar Hafal Al-Quran Hafal Ades Setiap hari Sholat Setiap hari Nggak pernah Tapi Sesat Kafir Dan lain-lain Yang ada Di dalam Hatinya Orang-orang Yang disesatkan Di dalam Hatinya Makhluk Yang di Kafir-kafir Itu ada Tuhan Berarti Anda Hakikatnya Mengafirkan Tuhan Luar biasa Orang Seperti ini Hidupnya Pasti banyak masalah Banyak beban Makanya Yuk Kita sama-sama Kita naikkan Kualitas Keagamaan Kita Oke Teman-teman Setuju ya Setuju Untuk Baik-baik Selanjutnya Di video Yang akan Datang Nanti Akan Kita bahas Sampai Di akhir Oke Teman-teman Luar biasa Siirnya Gus Nizam Ini Yang dipopulerkan Oleh Gus Dur Ini memukul Telah Kita Jangan Hanya Dalam Beribadah Itu Dalam Beragama Itu Hanya Sebatas Elo-eloan Seperti Kebud Geret Mulai Sekarang Dicari Tahu Dibaca Al-Qur'annya Sampai Ilmu-ilmunya Ilmu Al-Qur'annya Mulai Dari Ilmu Tata Cara Baca Ada Kiro'ah Saba'ah Kiro'ah Asaroh Ada Tajudil Kur'annya Ada Al-Wakfu Wal-Ibtidak Ada Sifatul Hurufnya Ada Makhuri Hurufnya Ada Ghorib Al-Muskilat Dan Lain-lain Kalau Yang lain Ada Tafsirnya Kalau Ilmu Grammernya Ada Nahu Sorof Al-Fiah Ibn Malik Dan Lain-lain Ada Elal Wah Luar biasa Sekali Jadi Kita beragama Harus Kafah Supaya Kita hidupnya Tenang Bener gak teman-teman Oke Jika ada kesalahan Teman-teman Mohon Dimaafkan Kebenaran Hak milik Tuhan Sementara Alam Saya akhiri Oh iya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Kalau Ini Benar-benar Manfaat Tunggu video Selanjutnya Baik-baik Selanjutnya Itu luar biasa Penjelasannya Oke Saya akhiri Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Rahayu Rahayu Om Santi 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 Om Assalamualaikum Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sejahtera